Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupakan Contohnya Jangan lupakan Tentu Jangan lupakan 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 Yang bukan Melayu ni. Tapi dia hilang sokongan orang Melayu. Di Sungai Buloh. Itu yang kalah. Tetapi untuk mencapai matlamat peribadi dia. Lima hari terakhir dia serang presiden dia tu. Dia serang UMNO. Ianya memberi kesan kepada. Beratus calon barisan nasional. 178 orang. Yang menang pun dia punya majoriti merosot dengan amat nasional. Jadi kita tak boleh biarkan perkhianat-perkhianat macam ni berterusan. Itu sebab saya haraplah lembaga display UMNO akan mengambil tindakan tegas segera kepada perkhianat-perkhianat macam ni. Jadi hari ni signal yang diberikan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Zahid sangat baik. Dan kita harap benda ni betul-betul menjadi realiti. Pembersihan secara total. Pusihkan. Kalau orang dia tak fikir padahal dia bertanding sama ni. Semua kawan-kawan ni ada dekat 30 orang kawan-kawan ni. Penyokong setia dia. Dia pun kempen untuk orang-orang ni. Ha? Tapi apa jadi? Bila dia serang parti, dia kata parti sesat. Ha? Parti dah rosak pun semua. Jahanam. Orang yang sebelum ni dah mula yakin dengan BF. Ha? Lari! Daripada menyokong kita. Rafi Zee pun gunakan. Tengok. KG sendiri pun cakap. Parti ni dah sesat dan rosak. Sanusi pun gunakan kenyataan daripada KG. Itu sebab kita tak boleh kompromi. Tepat sangat apa yang diperkatakan oleh Presiden UMNO. Kita perlu membuat pembersihan secara total. Tak boleh lagi ada barua-barua musuh kita yang membantu, menghasut orang tertentu, MP-MP kita untuk buat SD. Tak boleh. Kita tak boleh simpan gunting dalam lipatan musang berbulu ayam. Yang berdua bersih hari tu macam alustar? Tak boleh. Alustar tu pun patutnya dah lama dah kena pecah. Buat apa kita simpan lagi? Bila tangguh suat pemecatan dia ataupun penggantungan dia, Haa, tengok apa jadi? Tapi alhamdulillah, MKT telah menolak rayuan Tajuddin. Kita harap alustar pun dia ambil tindakan sama. Gantung je. Tak dengar pula apa keputusan alustar ni. Terpengar balik kepada Raja Pintla tadi tu. Dia, bahagiannya dia mengedahkan bahawa Dato' Muhammad Wadham lah. Yang mengedahkan bahawa Tok Mahazan nak tanda eleman persediaan saya. Adakah betul ke Dato' Fiklar? Setakat inilah eh, setakat ini, saya belum lagi mengeluarkan kenyataan tu. Saya baru bagi hint pertama yang nak bertanding Presiden UMNO, ialah Isyamuddin Tunusik. Ini pasal ucapan yang dibuat di... apa nama? di Surabaya. Kedua, maklumat yang saya terima, Mahathir, punya proksi. Saya buktah punya proksi. Tetapi, yelah, kita harap tidak berlaku. Saya yakin, kemungkinan besar untuk Isyamuddin KJ ni, sebab kes dia terlalu terap. Untuk mereka ni, dia ambil tindakan display, memang sangat cerah. Jadi, tak mustahil, tak mustahil kalau ada nama-nama lain yang naik untuk mencabar kerudukan Presiden. Ini demokrasi. Biarlah, siapa nak cabar pun. Tetapi, saya hairan bila mana Raja Petra menyerang Presiden UMNO mengatakan bahawa Presiden mengusahakan ke arah mendakwa Tok Mat pula. Ini satu benda yang tak masuk akal. Seingat saya, orang yang mengecam Tok Mat yang mendedahkan dokumen-dokumen berhubung dengan dengan Tok Mat, ialah Raja Petra. Jangan lupa tu. Eh? Ketika itu, kita tengok sekejap dia pertahankan Datuk Najib. Sekejap dia belasakkan Tok Mat. Nampak tak? Dia nak laga-lagakan pemimpin UMNO. Hari ini, kalau tengok dia punya dia punya live pun, dia terang-terang masuk campur urusan pemilihan dalam Parti UMNO. Dia ahli PAS. Dia ahli PAS. Walaupun dia pun tak faham pasal Islam ni. Kan? Ahli PAS tapi dia cakap dia tak kisah pasal kalau ada orang apa ni semburit dan sebagainya. Kalau macam dia tak faham kita boleh boleh maaf lah. Kan? Tapi nampak Haji Hadi pun okey je dengan Hazmi Nadi tu. Kan? Macam tak ada masalah. Jadi maknanya memang itu keputusan Hazmi PAS lah. Okey? Tok, tadi tu kena pasal kengi sikit tu. Ada lagi statement dia tu. Dia kata kalau dia menang lah presiden tu. Anwar Rahim akan kekara perajaran akan kekara tapi ada perubahan terhadap jawatan timbalan Perdana Menteri tu. Ya. Ada menyimpan dendam pada Tugahit tu. Bukan ahli Parlimen. Itu kita nak beritahu dia. Pihak ahli-ahli Parlimen yang ada kuasa untuk memberikan sokongan sokongan kerajaan. Tak boleh lah. Eh? Itu je nak beritahu. Eh? Lain lah kalau dia ingat eh? Kalau dia bertanding jawatan presiden ke timbalan senator dan dilantiknya timbalan ke timbalan pergi. Tak salah untuk hangat-hangat. Tak ada salah. itu ahli politik kalau ada cita-cita tinggi mana pun tak salah. Eh? Biarlah dia. Dia pun dah jadi ahli bahagian kau. Lepas ni dia akan jadi ketua bahagian kau. tapi aku ada sedikit kepercayaan bahawa menggat mungkin akan kekal sebagai ketua bahagian. Eh? Baham-baham lah maknanya apa. Sebab kesalahan yang dia buat ketika pilihan raya dia serang presiden serang parti kata parti dah sakit parti dah rosak. Ini memang kalau lembaga disiplin biarkan dan MT UMNO tak ambil sebarang tindakan memang berat lah. Ha? Kita tak boleh biarkan bila dia berlaku. Ha? Okey? Sampai jumpa. di szybka akan ? ком at kan men kan ๙ Terima kasih.